Intro Dalam keberadaan hidup kita sebagai orang percaya, seharusnya kita tidak hanya merindukan untuk bisa dipakai oleh Tuhan, melainkan juga menjadi wakil Tuhan di atas bumi ini. Kalimat di atas terus terngiang-ngiang dalam batin saya, dan saya terus bertanya, siapa manusia yang pernah menjadi wakil Tuhan di atas bumi ini? Tentunya Yesus. Tapi ada tokoh lain yang Tuhan ingatkan, yaitu Paulus. Kitab Kalatia, fasal yang kedua, ayat yang kedua belum mencatat, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah, yang telah mengasihi aku, dan menyerahkan dirinya untuk aku. Di zaman Paulus hidup, dialah yang menjadi wakil Tuhan, sebab bukan Paulus lagi yang hidup, melainkan Kristus yang ada di dalam dia. Jadi kehidupan sehari-hari Paulus, merepresentasikan Kristus sendiri. Pertanyaannya, bagaimana caranya menjadi wakil Tuhan di atas bumi ini? Ternyata, tidaklah sesulit yang kita bayangkan. Tuhan tidak mau mempersulit kita, untuk menjadi serupa dengan dia, dan menjadi representasi keilahiannya. Yang pertama, hiduplah dalam kematian daging. Sadarilah bahwa manusia lama kita telah mati, dan sekarang, kita adalah ciptaan yang baru. Dahulu kita hidup mencintai diri sendiri, mencintai uang, dan mencintai dunia. Kita egois, bahkan penuh ambisi manusiawi. Sekarang, kita adalah ciptaan baru yang mengasihi Tuhan, dengan sekenap hati, jiwa, dan kekuatan. Ini adalah fakta rohani yang terjadi, saat kita menerima Yesus bagi Tuhan dan Juru Selamat. Fakta itu, tidak akan pernah berubah sekalipun, kita tidak percaya. Tapi, untuk kita bisa mengalami hal itu, kita harus menjadi orang yang mempercayainya. Hanya percaya saja, tidak sulit bukan? Percayalah, bahwa kita adalah ciptaan baru, yang mengasihi dia dengan sekenap hati, jiwa, dan kekuatan. Itu adalah jati diri kita. Jadi, kita tidak perlu lagi kembali ke kehidupan yang lama. Sudah tidak ada koneksi, antara diri kita yang baru, dengan keberadaan kita yang lama. Yang lama sudah mati, dan yang baru sudah datang. Yang kedua, hiduplah oleh iman. Artinya, hidup hanya dari firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman. Mendengar dan melakukan firmanya, setiap hari, menjadi fokus dan prioritas kehidupan kita. Pokoknya, setiap hari harus ada firman yang kita dengar dan lakukan. Baik itu yang datang dari suara hati nurani, pembacaan firman, impresi, kalimat yang didengungkan oleh roh kudus dalam batin, dan lain-lain. Jadikanlah firman itu sebagai patokan dalam diri kita, untuk mengubah sikap hati, dasar keyakinan, dan gaya hidup kita. Teruslah bertekun dalam merenungkan, memperkatakan firmannya, serta mengimajinasikannya, sampai roh kita berkobar-kobar. Saat kita melakukan hal ini dengan tekun, maka kita akan menjadi wakil Tuhan di atas bumi ini, untuk menyatakan keilahian dan kedaulatannya. Saya semakin optimis, menjadi wakil Tuhan bukanlah hal yang tidak mungkin. Oleh kekuatan roh dan firmannya, maka kita akan dituntun, untuk menjadi seperti yang dia inginkan. Prinsipnya, lakukan bagian kita dengan tekun, maka dia akan melakukan bagiannya dengan sempurna. Mata yang melihat, telinga yang mendengar, hati yang taat, adalah sesuatu yang esensial dalam kehidupan orang percaya. Ketika saya merenungkan prinsip di atas, saya teringat akan kisah Isyak di negeri Gerar. Alkitab mencatat di kejadian 26 ayat yang pertama, ada bencana kelaparan yang sedang melanda negeri itu. Dan ini bukan kelaparan yang pertama di negeri itu, karena sudah berulang kali terjadi. Isyak pun sempat galau ketika menerima fakta yang ada. Ia beserta rombongannya sudah berencana dan bersiap-siap untuk pergi ke Mesir. Namun firman datang dan mencegah dia untuk pergi ke Mesir. Saya mendapati di tengah krisis seperti itu, kepekaan mendengar suara Tuhan, sangatlah menentukan perjalanan Isyak, apakah akan disertai Tuhan atau tidak. Tapi dalam kejadian fasal 26 ayat 2-5, Alkitab mencatat Tuhan menampakkan diri kepadanya, serta perfirman, janganlah pergi ke Mesir, berdiamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah ku ikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Dan aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku. Yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Lewat ayat ini, kita mendapati bahwa Isyak dapat dengan jelas mendengar suara Tuhan. Namun mendengar suara Tuhan saja belumlah cukup. Masih dibutuhkan respon yang akurat, yaitu langkah ketaatan. Dalam ayat yang ke-6 dituliskan, jadi tinggal Isyak di Gerar. Ayat ini menjadi teladan bagi hidup saya. Isyak seakan memberi contoh, apapun risiko yang harus dihadapi, keputusanku harus selaras dengan firmannya. Saya pun mencoba mengimajinasikan situasi apa yang sedang terjadi di Gerar. Di Gerar sedang ada bencana kelaparan. Kelaparan terjadi pasti karena tumbuhan yang seharusnya menghasilkan bahan makanan mengalami kegagalan panen, sehingga tidak bisa memenuhi suplai makanan yang ada. Jika diruntut lagi ke belakang, pasti karena ada kekurangan air di masa itu. Dengan kata lain, ada musim kekeringan. Jika terjadi kekeringan, tanaman akan mati. Hewan ternak mun, pasti ikut mati. Dan pada gilirannya, manusia mengalami keleparan. Belum lagi serangan sakit penyakit, kondisi emosi negatif, tekanan sosial ekonomi, pasti juga ada di saat sulit seperti itu. Namun yang unik, di tengah situasi seperti itu, terjadi sesuatu yang ajaib dalam hidup Isyak. Kejadian 26, ayat yang ke-12 mencatat, Maka menaburlah Isyak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga, ia mendapat hasil seratus kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Secara nalar, adalah mustahil di dalam musim kering, ada orang menaburkan benih tanaman dan menghasilkan tuayan hingga seratus kali lipat. Hal ini menunjukkan adanya penyertaan Tuhan secara supernatural. Karena Isyak taat, maka ia diberkati Tuhan. Tanda orang yang diberkati atau disertai Tuhan adalah, apapun yang ia kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Kejadian 26, ayat 13-14 mencatat, Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lebu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Menuai panen di musim kekeringan, pastilah membuat hasil panen Isyak dihargai sangat mahal, karena minus supply, padahal demand atau kebutuhannya begitu banyak. Tidak heran, dalam ayat yang ke-13, Alkitab mencatat, Isyak menjadi kaya, bahkan kian lama, kian menjadi kaya. Karena ada tumbuhan dan air, maka ternak pun bisa hidup. Kumpulan kambing domba dan lembu sapinya melimpah. Dengan melimpahnya panen dan ternak, maka otomatis membuka pintu lapangan kerja, sehingga pegawai Isyak pun banyak. Dalam benak saya, saya seperti mendengar orang Filistin berkata, Saya ini penduduk asli, sudah tinggal di sini turun-temurun. Saya sudah biasa bertani, bahkan pendahulu saya juga bertani. Tapi sekarang, saya menanam apa saja kok mati, karena musim kering. Ternak mati, saya dan keluarga sangat kelaparan. Tapi orang itu, maksudnya Isyak, adalah pendatang. Dia menanam apa saja bisa hidup, bahkan panennya banyak sekali, sampai 100 kali lipat. Ternak-ternaknya pun banyak. Gemuk-gemuk dan sehat lagi. Kok bisa? Saya saja yang manusia sudah sangat kelaparan. Tapi di tempat Isyak, hewan ternaknya kenyang. Wah, hal ini sungguh tidak adil. Sekarang saya paham, kenapa orang Filistin cemburu luar biasa kepada Isyak. Saya mendapati rahasia Isyak, bisa menuai panen di tengah kekeringan, adalah karena Isyak, somehow, bisa menemukan sumur-sumur yang sudah digali oleh Abraham ayahnya. Dari sini, Isyak mendapat suplai air yang melimpah. Saya percaya, pasti ada arahan atau hikmat ilahi, yang membuat Isyak menemukan sumur-sumur itu. Orang Filistin melihat hal itu, namun karena dibakar api cemburu, inilah yang dilakukan orang Filistin kepadanya. Kejadian yang ke-15 mencatat, segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, oleh hamba-hamba ayahnya itu, telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Tidak cuma itu. Ia pun diusir oleh api melek, karena dianggap terlalu berkuasa. Lalu Isyak berpindah sedikit ke lembah Gerar. Karena butuh air, ia pun memerintahkan menggali sumur. Ayat yang ke-18, Kitab Kejadian Fasal 26 mencatat, Kemudian Isyak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang-orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu, menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Singkat cerita, Isyak bersama hamba-hambanya berpindah-pindah menggali sumur. Dari satu sumur berpindah ke sumur lain. Ada berbagai perkumulan dan pertengkaran, sampai ia menemukan sumur keempat, dan dinamainya Bersheba. Kejadian 26 ayat yang ke-24 mencatat, Lalu pada malam itu, Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu, karena Abraham hambaku itu. Kembali Isyak mengikuti arahan Tuhan, dan lalu ia memanggil. Dari bahasa aslinya, Karar, yang artinya to call, cry out, to utter a loud sound, to proclaim, mendeklarasikan nama Tuhan. Sejak saat itu, pergumulan berhenti. Isyak mendapati, Abi Melek beserta dengan Ahusak, datang mengajak berdamai dengan dirinya. Mereka bersaksi, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Ada beberapa prinsip firman yang dapat saya tarik dari kisah Isyak di atas. Yang pertama, tinggal di dalam firman, membuat kita tinggal di dalam dunianya Tuhan. Meski lingkungan di luar diri kita, yang ada di sekeliling kita, sedang mengalami kondisi yang negatif, tapi jika kita mendengar firman dan melakukannya, maka kehidupan di dalam diri kita, pasti di bawah Tuhan, mengalami kehidupan yang berbeda. Kehidupan di dalam kita akan menyeruak keluar, memancar dalam kehidupan sehari-hari. Isyak menerima penyertaan Tuhan. Ia diberkati oleh Tuhan sendiri, karena Abraham sudah terlebih dahulu mendengar firman, dan memelihara kewajibannya di dalam dirinya. Inilah yang menjadi heritage, warisan bagi Isyak. Ketaatan Bapak Rohani, membuka jalan bagi sang anak, dengan satu syarat. Sang anak mau mengikuti jejak kaki dari sang Bapak Rohani. Kejadian 26, ayat 4-5. Artinya jika Isyak melakukan hal yang sama, maka janji dan penyertaan Tuhan yang sama, akan terjadi dalam dirinya juga. Kitab Masmur, Fasal yang ke-23, ayat yang ketiga menuliskan, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Di saat saya melakukan doa pagi, saya kembali bisa merasakan realita hadiratnya, mencengkram diri saya sebagai Allah yang setia dan Bapak yang baik. Tuhan tidak pernah membiarkan kita seorang diri dalam menjalani perjalanan hidup ini. Dia adalah pribadi yang berdaulat, yang akan selalu menyertai, melindungi, dan menguatkan diri kita di dalam setiap momen ataupun situasi yang harus kita hadapi. Lebih lanjut, di dalam doa, saya seperti melihat, ada tercipta suatu jalan yang putih bersih, rata, dan sangat halus. Seperti jalan setapak yang melintas di tengah-tengah taman yang luas, tapi seperti tidak terawat dan kotor, karena penuh dengan akar-akaran dan daun-daun kering. Dan saya percaya penglihatan tersebut, menggambarkan kehidupan kita di tengah dunia ini. Jalan yang saya lalui ini, jalannya lurus sekali, dan ada anak-anak tangga ke atas, lalu kemudian rata untuk sekian langkah jauhnya. Kemudian mulai ada anak-anak tangga yang naik ke atas lagi, lalu kembali rata, dan demikian seterusnya. Saya seperti mendapat pemahaman, bahwa inilah yang disebut, pathway in the spirit. Jalan yang Tuhan sediakan bagi anak-anaknya, dalam mereka melangkah menjalani kehidupan sehari-hari mereka di atas muka bumi ini. Yang pertama, di dalam jalan Tuhan akan selalu ada penyertaannya, akan selalu ada arahan dan tuntunan yang kita butuhkan untuk selalu hidup di dalam kebenaran. Tuhan akan menuntun kita untuk melangkah dalam jalan kebenaran oleh karena namanya. Sebagai Allah yang setia dan Bapak yang baik, Dia akan selalu bekerja mengirimkan firmannya, firman yang kita butuhkan untuk menjalani kehidupan sehari-hari secara akurat, sehingga kita tahu dan bisa menjalani kebenaran dalam kehidupan sehari-hari kita. Terkadang suara Tuhan akan datang dalam diri kita sebagai teguran, karena kita mulai menyimpang dari jalannya itu. Dia akan mengoreksi jalan berpikir kita, sikap hati kita yang salah, maupun gaya hidup yang masih keliru, dan membawa kita kembali berjalan di dalam jalan kebenarannya. Jika hidup kita sudah akurat, suara itu akan datang untuk membangun kehidupan yang lebih selaras dengan firmannya. Dia akan memberi firman untuk memperbesar kapasitas manusia roh kita, bahkan membuat roh Kristus di dalam diri kita, menjadi semakin bertumbuh dan semakin berkuasa. Kita semakin dibawa untuk mengosongkan diri dari segala bentuk keakuan, cinta akan dunia ini, cinta akan uang, maupun cinta akan diri sendiri. Sehingga kehidupan yang ada dalam diri kita, hanyalah Kristus saja. Galatia 2 ayat yang ke-20. Yang kedua, di dalam jalan Tuhan, selalu ada posisi dan mentalitas yang kita butuhkan, untuk bertumbuh sebagai representasi anak Allah. Di dalam jalan Tuhan, ada teladan Kristus, yang sudah Yesus tunjukkan sebagai seorang anak Allah yang sejati. Dia menunjukkan standar hidup sebagai seorang anak Allah. Dengan mengikuti teladannya, kita tahu bagaimana merepresentasikan diri kita sebagai anak Allah. Dan figur roh kudus akan selalu tersedia untuk menolong, mendampingi, dan mencetak ulang diri kita sebagai anak Allah. Sebagaimana roh kudus dahulu pernah menyertai Yesus, menjalani kehidupan sebagai seorang anak Allah, Demikian pula sekarang, roh kudus akan membimbing kita, sehingga kita dimampukan untuk hidup sebagai anak Allah. A. Seorang anak Allah akan membawa values, atau nilai-nilai hidup, prinsip, dan standar kehidupan dari sang Bapak, bukan dari dirinya sendiri. Sama seperti Kristus, dia rela mengosongkan dirinya sendiri, dan sepenuhnya menumbuhkan, apa yang dia terima dari Bapak, untuk menjadi dasar keyakinan, core values bagi dirinya. Filipi 2, ayat 5-9, Sejatinya, nature anak akan selalu merepresentasikan Bapaknya. Yohanes 5, ayat yang ke-19. B. Seorang anak Allah akan membawa kuasa dan otoritas Bapak. Karena ia merepresentasikan Bapak, maka layaklah, atau sepantasnyalah, dia akan membawa kuasa dan otoritas Bapaknya. Filipi 2, ayat 9-11. C. Seorang anak Allah, hidup untuk menyatakan agenda Bapak. Yohanes 4, ayat yang ke-34. Dia belajar untuk mati dari agenda pribadi, maupun kepentingan dan ambisi pribadinya. Dan belajar untuk men-setting kehidupannya, selalu mengikuti agenda Bapak yang ada di dalam rumah rohani. D. Seorang anak Allah akan hidup dari penyediaan Bapak. Matius 6, ayat yang ke-8. Dan sebagai Bapak yang baik, dia selalu menyediakan apapun yang menjadi kebutuhan anak-anaknya. Dengan cara yang supernatural, maupun secara natural, Bapak selalu menyediakan kebutuhan kita, bahkan sebelum kebutuhan itu muncul. Yang ketiga, di dalam jalanku, kata Tuhan, selalu akan ada roh terobosan yang engkau butuhkan. Segala yang menghambat perjalanan hidup kita, akan mampu kita libas dan kita lawan. Sehingga kita pasti akan bisa melaluinya. Yesus berkata lebih lanjut, Karena akulah sang jalan, maka engkau akan menikmati kehidupan yang selalu berkemenangan dan penuh terobosan. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dan Yesaya 43 ayat yang ke-19. Yang ke-4. Di dalam jalanku, selalu tersedia anugerah yang kau perlukan. Dan Tuhan berkata lebih lanjut, tidak ada lagi jalan buntu, karena anugerahku akan memampukanmu. Sehingga apa yang engkau tidak bisa lakukan, akan mulai bisa engkau lakukan. Aku akan membuat yang tidak ada, menjadi ada, karena tidak ada yang mustahil bagiku, kata Tuhan. Luka 1 ayat yang ke-37. Yang ke-5. Di dalam jalan Tuhan, selalu ada progres, ada kemajuan yang nyata, bagi mereka yang melangkah di dalamnya. Berjalan di jalan kebenaran, selalu akan membawa kemajuan. Bagaimana tidak? Karena setiap langkah keakuratan, akan selalu mengkondisikan kita, mengalami terjadinya akselerasi. Bagikan mobil yang selalu dibawa masuk ke pengkel, dan diservis secara tuntas. Semua oli dan spare part lama, diganti dengan yang baru. Maka mobil tersebut, pasti siap dipakai, untuk menghantarkan sang penumpang, melesat dengan cepat. Atau dengan kata lain, mengalami terjadinya akselerasi. Lain halnya dengan mobil yang usang, yang bobrok dan rusak di sana-sini. Baru maju sedikit saja, sudah langsung akan mogok, karena adanya masalah. Ataupun kalau bisa melaju jauh, dan kelihatan sukses, suatu saat pasti akan breakdown, alias turun mesin. Suka tidak suka, hidup dalam ketidakakuratan, pasti akan membawa konsekuensi negatif. Amsal Fasal yang keempat, ayat 17-18 menuliskan, Jalan orang fasik, itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu, apa yang menyebabkan mereka tersandung. Tetapi, jalan orang benar, itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang, sampai rembang tengah hari. Meski jalan Tuhan itu, seperti jalan yang sunyi, karena jauh dari hal-hal ketenaran, dan bukan berbau kesuksesan. Bahkan cenderungnya tercium, aroma kematian daging. Dan seringkali bagi orang dunia, hal tersebut dianggap sebagai suatu kebodohan. Namun sadari, dan yakinilah, pada saat kita melangkah di dalamnya, sesungguhnya, Tuhan sedang merenovasi hidup kita seutuhnya. Dari ciptaan yang lama, menjadi ciptaan yang baru. Kita dibawa memasuki hakikat tujuan penciptaan diri kita, yaitu sebagai anak Allah, yang memuliakan namanya. Kitab Yesaya fasal 43, ayat 18-21 menuliskan, firmannya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan, hal-hal yang dari zaman purba kala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku, akan memberitakan kemasyuranku. Sampai jumpa di padang gurun.